Apakah iman kita berpusat kuat pada Yesus Kristus? Iman yang dihasilkan oleh firman Tuhan? Iman yang menuntun pada kehidupan di dalam Yesus Kristus? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iman, kasih, dan harapan mereka. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Thessalonica 1 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Setiap kali kami mendoakan kalian, tiada hentinya kami mengucap syukur kepada Allah Bapak kita karena mengingat keadaan kalian, betapa kamu semua sudah menjalankan keyakinanmu dengan baik, melakukan banyak perbuatan kasih, dan senantiasa tabah karena kamu teguh menantikan kedatangan Tuhan kita, Kristus Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Thessalonica 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana dicatat di dalam pelajaran refleksi kita sebelumnya, permulaan gereja di Thessalonica dicatat oleh Lukas didam kisah para rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dalam perjalanan misinya yang kedua, Paulus dan rekan-rekan baru saja meninggalkan Filipi, bepergian melalui Amphipolis dan Apolonia. Mereka tiba di Thessalonica. Paulus segera menemukan sinagoga dan menggunakan pertemuan sahabat mereka sebagai kesempatan untuk penginjilan. Selama tiga minggu, ia bertukar pikiran brainstorming, berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, mempertobatkan beberapa orang non-Yahudi terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya segera menyebabkan gangguan, memaksa Paulus untuk pergi. Kita juga mencatat bahwa surat yang biasa di sebersatu Thessalonica ditulis tidak lama setelah Paulus meninggalkan Thessalonica. Mungkin dari Kointus sekitar tahun 50-52 Masehi. Seperti apakah gereja di Thessalonica? Tanpa Paulus, apakah gereja muda itu bertahan? Apakah penganiayaan telah mematakan semangat para petobat baru? Ini adalah beberapa kekhawatiran yang mendorong Paulus untuk mengutus Timotius. 1 Thessalonica 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Timotius membawa kembali berita yang tentu saja membesarkan hati. Dan dalam sambutan pembukaan Paulus dalam surat ini, kita belajar tentang iman, kasih, dan pengharapan mereka. Pertama-tama kita perhatikan bahwa Paulus bersyukur kepada Tuhan karena hal yang pertama, pekerjaan iman mereka. Mereka memiliki iman yang bekerja. Dengan kata lain, iman yang hidup. Sebagaimana dikatakan di Dam Yaakobus 2 ayat 20, Jangan bebal kalau kamu masih mau bukti bahwa keyakinan tanpa perbuatan hanyalah omong kosong. Iman mereka berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Kami bersyukur karena mendengar bahwa kalian terus percaya kepada Kristus Yesus dan sangat mengasihi semua umat Allah. Kalau sesatu ayat 4. Hal ini tentu saja didorong oleh kasih. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan mengikuti semua perintahku. Yohannes 14 ayat 15. Dalam surat yang kedua kepada mereka, Paulus akan berkomentar tentang bagaimana iman mereka terus bertumbuh dengan pesat. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita adalah iman yang hidup? Iman yang memanifestasikan dirinya dalam ketaatan kepada firman Tuhan? Atau apakah kita seperti orang-orang yang percaya tetapi tidak menaati Yesus? Seperti beberapa penguasa Yahudi yang percaya kepada Yesus? Seperti setan-setan yang percaya tetapi hanya gemetar saja? Apakah iman kita berpusat kuat pada Yesus Kristus? Iman yang dihasilkan oleh firman Tuhan? Iman yang menuntun pada kehidupan di dalam Yesus Kristus? Jika iman kita seperti orang Thessalonica, maka iman kita juga akan tumbuh luar biasa. Dibuktikan dengan pelayanan setia kita kepada Tuhan. Paulus juga bersyukur mendengar tentang hal yang kedua, kerja kasih mereka. Mereka memiliki kasih yang bekerja. Kasih yang tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan dan kebenaran. Jadi anak-anakku, jangan hanya mulut saja kita mengaku sudah mengasihi, tetapi hendaklah kasih itu kita wujudkan sungguh-sungguh dengan perbuatan yang nyata. 1 Yohanes 3 ayat 18 Kasih mereka ditujukan kepada saudara-saudara mereka di dalam Kristus. Kami bersyukur karena mendengar bahwa kalian terus percaya penuh kepada Kristus Yesus dan sangat mengasihi semua umat Allah. Polos 1 ayat 4 Paulus kemudian memuji kasih persaudaraan mereka. Tentang mengasihi saudara-saudari seiman, kalian tidak perlu diingatkan lagi, karena Allah sendiri sudah mengajar kalian untuk saling mengasihi. Terbukti kasih itu senantiasa kalian lakukan terhadap saudara-saudari seiman di seluruh Makedonia. Jadi kami hanya mendorong kalian, saudara-saudari, untuk terus mengasihi lebih dan lebih lagi. 1 Thessalonica 4 ayat 9-10 Dalam suratnya yang kedua, Paulus akan berkomentar tentang bagaimana kasih mereka terus berlimpah. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena kalian, saudara-saudari, dan memang sudah seharusnya demikian, sebab keyakinanmu kepada Yesus bertumbuh dengan luar biasa, dan kalian juga semakin mengasihi satu sama lain. 2 Thessalonica 1 ayat 3 Bagaimana dengan kasih kita? Apakah kasih kita hanya perkataan atau lidah? Atau perbuatan dan kebenaran? Apakah kita hanya berjalan di tempat? Atau apakah kita hanya berbicara saja? Apakah kasih kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita di dalam Kristus? Kasih merupakan tanda pemuri dan sejati. Kasih merupakan indikasi kehidupan rohani. Jika kasih kita seperti orang Thessalonica, maka kasih itu juga akan berlimpah. Dibuktikan dengan saling melayani dalam kasih. Galatia 5 ayat 13 Akhirnya kita mencatat rasa terima kasih Paulus untuk hal yang ketiga, kesabaran harapan mereka. Mereka memiliki harapan yang memberi mereka kesabaran. Harapan yang kuat adalah yang memberikan kesabaran. Harapan mereka terfokus pada apa yang disediakan bagi mereka di surga. Petrus menyebut harapan ini sebagai warisan yang tidak dapat binasa, dan tidak cemar, dan yang tidak akan pudar, yang disediakan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 3-4 Paulus kemudian mendorong mereka untuk memakai harapan ini sebagai ketopong. 1 Thessalonica 5 ayat 8 Bagaimana dengan harapan kita saat ini? Apakah kita memiliki harapan yang kuat? Harapan yang datang dari membaca kitab suci? Harapan yang memacu kita untuk rajin? Menjalani kehidupan yang suci dan saleh? Sebuah harapan yang mendorong orang untuk bertanya-tanya mengapa kita memilikinya? Apakah harapan kita terfokus pada warisan kita yang disediakan untuk kita di surga? Sebuah kota kudus yang pembangun dan pembuatnya adalah Tuhan? Langit baru dan bumi baru Di mana kebenaran berdiam? Yang mana yang digambarkan dengan indah oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya yang tercatat di dalam kitab wahyu? Jika harapan kita seperti harapan orang Thessalonica, maka kita juga akan membiarkannya menjadi ketopong yang melindungi pikiran kita dari gangguan dunia yang sedang berlalu ini. Ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17 Tiga serangkai, yaitu iman, kasih, dan harapan adalah pengulangan umum dari Paulus. Dia menulis tentang iman, pengharapan, dan kasih ini dalam suratnya kepada Jemaat di Kolose juga didam surat pertamanya kepada Jemaat di Korintus. Tetapi kemungkinan besar dia pertama kali menulisnya dalam surat kepada Jemaat Thessalonica ini. Sementara itu bukan merupakan semua kasih karunia yang dapat ditemukan di dalam orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih tentu saja termasuk yang paling penting. Di mana ditemukan, yang lain kemungkinan akan mengikuti. Semoga iman, kasih, dan pengharapan yang luar biasa dari gereja orang Thessalonica yang baru saja bertobat menginspirasi kita untuk bertumbuh dalam iman kita sendiri di dalam Kristus. Kasih kita kepada saudara-saudara dan harapan kita akan warisan yang tersimpan di surga. Sahabat Bibrika yang dikasih oleh Tuhan kiranya setiap diri kita senantiasa menjadi alat berkat di tangan kasih Tuhan dengan memelihara ketiga hal ini yakni iman, harapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.